Ayo, segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah melewati sirat ya. Melewati sirat. Dan kita sudah jelaskan kondisi orang di sirat ada tiga berkaitan dengan kaum muslimin. Kondisi kaum muslimin, muslimin, temuminin, berkaitan dengan sirat. Ada tiga model ya. Yang pertama, Najin Musallam Selamat. Kemudian yang kedua, Najin Makdush. Selamat tapi terluka. Terluka-luka atau tercabik-cabik. Kemudian, Makdush. Makdush itu terjungkal dalam neraka. Dalam neraka. Kita setelah jelaskan bahwasannya di bawah sirat adalah, disinilah api neraka ya. Api neraka. Setelah itu, ada suatu jembatan disini. Boleh kita jembatan disini setelah sirat ya. Yang disebut dengan Komtarah. Komtarah. Yang akan dikumpulkan disini adalah dua, yang selamat. Selamat ini. Ini semua akan dikumpulkan di Komtarah. Ada pun hadis tentang Komtarah. Dari hadis Abu Syed Al-Khudri. Radiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda. Behinannya. Jumlah orang. Komt sentiments. Kehuti berani neum. Kemudian. B batteri berani neum. Al-jannah Wa-nah Fa-yuktasun Fa-yuktasu Liba'odin Min Ba'odin Hatta Itha Huzzibu Wanuku Udhina lahum Fi dhukhulil jannah Fahallazi Nafsu Muhammadin Biyadihi La ahaduhum Ahda Bimanzilihi Fil jannah Minhu Bimanzilihi Kana fi dunya Fayuktassu Bibaad Min ba'din Madhalim Sekanat Bainahum fi dunya Ini hadis Abu Sayyid al-Khudri Radiyallahu'ala'an Dalam sahib Bukhari Kata Nabi SAW Yakhlusul mu'minun Selamat dari neraka Yaitu Kau mu'minin Selamat dari neraka Kemudian Fayuh basuna fi kontara Ditahan Ditahan di kontara Kontara itu jembatan juga ya Bainal jannah Antara Surga dan neraka Lalu Fayuktassu li ba'di min ba'dil Lalu di Kisos Yang satu Dengan yang lainnya Dari yang lainnya Berkaitan dengan Dengan mazalim Kezaliman Kezaliman Dengan mazalim Tuntutan Tuntutan Atau hak-hak Karena Kezaliman di dunia Ya setelah itu Hatta idha hudhibu wa nuku Hingga Jika sudah Hingga Jika Sudah Dibersihkan Udhina Fi dhukhul jannah Diizinkan masuk surga Masuk surga Fawalladhi nafsu Muhammad Demi Allah Demi Zat Yang jiwa Muhammad Di tangannya Atau nyawa Muhammad Di tangannya La ahaduhum ahda Bi manzili Fi jannah Sungguh salah seorang Dari kalian Sungguh Salah seorang Dari kalian Lebih 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 mudah Mengenali Atau mengenali Atau sampai Ke Rumahnya di surga Di surga Daripada rumahnya Di dunia Rumahnya yang di dunia Di dunia Baik Ini hadis Yang berkaitan dengan Kaum Torah Saya ulangi Nabi mengatakan Siapa Kaum Minin tadi Sudah kita sebutkan Yang Najin Musallam Dan Najin Makhdus Yang selamat Ataupun yang selamat Tapi terluka-luka Selamat dari neraka Jahannam Lalu mereka Fayuh basuna Fi kontaratin Bainal jannah Kemudian ditahan Di suatu kontarah Antara surga Dan neraka Kemudian Setelah itu dikisos Dari yang lain Dari mazalim Mazalim itu Jama' dari Mazlamah Mazalim Mazlamah Jama' dari Mazlamah Mazlamah itu Maksudnya Yang seorang Menuntut dari Orang yang Mazalimah Tuntutan Yang dituntut Dari Orang yang Mazalimah Karena diambil Di dunia waktu itu Makanya dia Tuntut Haknya Itu hak-hak Kemudian Setelah itu Setelah itu Setelah dikisos Setelah mereka Dibersihkan Maka diizinkan Masuk dalam Surga Kemudian kata Nabi Sungguh Demi izad yang Jiwa Muhammad Di tangannya Salah seorang dari kalian Ketika masuk surga Dia lebih mudah Menuju ke Rumahnya di surga Daripada rumahnya Setelah di dunia Inilah hadis yang berkaitan Dengan Kontorah Kontorah secara bahasa Ya Secara bahasa Sama mirip Seperti jembatan Secara bahasa Sebagian disebutkan Al-Ibnuddin Yaitu Suatu yang Ditaruh di atas Mata air Atau suatu Ditaruh selembah Seperti jembatan Ada yang mengatakan Yaitu suatu yang Merangkaikan Antara dua tempat Ya Istilahnya secara bahasa Sama dengan mirip Mirip dengan jisar Yaitu jembatan Karena Maknanya juga jembatan Maka Khilaf di kalangan Para ulama Kontorah ini sebenarnya apa Ada khilaf Hakikat kontorah Ada khilaf Ada khilaf Pendapat pertama Ini pendapat Yang di Dikuatkan oleh Ibn Hajar Dalam Fathul Bari Kontorah Adalah Ujung Dari Sirat Pendapat kedua Kontorah Adalah jembatan Tersendiri Adalah jembatan Tersendiri Dan ini adalah pendapat Ibn Hajar Al-Asqolani Rahimahullah Ada pun ini Al-Qurtubi Al-Qurtubi Dalam Kitabnya Tazkirah dia mengatakan Al-Kantorah Al-Jisru Sani Al-Kantorah Sama dengan Al-Jisru Sani Yaitu jembatan Kedua Ada pun jembatan yang pertama Berkaitan dengan Di Apa namanya Di Di Padang Masyar Itu di atas Di atas Di atas Neraka Ada pun Al-Jisri Sani Jembatan kedua Jadi namakan Jembatan kedua Atau disebut dengan Jembatan kedua Maka ini Yang ada disini Cuma orang-orang yang Beriman saja Cuma orang-orang yang Beriman saja Mana pendapat yang Lebih kuat Wallah Di atas Neraka Sementara Neraka sudah selesai Neraka sudah Selesai disini Sudah selesai Kontorah Tidak di atas Neraka Kenapa? Karena Kontorah Tidak di atas Neraka Sementara Sirot Sirot di atas Neraka Di atas Neraka Kontorah Terletak antara Surga Dan neraka Kontorah Beda dia Dia adalah Antara surga Dan neraka Antara surga Surga Dan neraka Entah dimana Lokasinya Tapi dia setelah Sirot Setelah neraka Yaitu Terletak setelah Sirot Kemudian yang kedua Di antara Hal yang menguatkan Ini disebut oleh Para sebagian ulama Bahwasannya Kontorah Dia menampung Orang-orang yang sudah Selamat Sementara kita tahu Namanya Sirot Ahaddu Minasya'ar Ahaddu Minasya'ar Lebih tajam Daripada pedang Dan lebih Tipis Daripada rambut Sehingga tidak menampung Orang Adapun sifat Kontorah Dia menampung Menampung Orang yang selamat Najin Musallam Selamat terluka Semuanya Ditampung Dikumpulkan Di sini Maka Kontorah itu Sifatnya Menampung Sifatnya Menampung Ya Mestinya dia Seperti Sebuah tempat Yang luas Tempat yang luas Tempat luas Sementara Sirot Lebih tipis Dari rambut Dan lebih Tajam Dari pedang Dari sini Pendapat yang Kuat Bahwasannya Kontorah Dia bukan Dia bukan Ujung sirot Sebagaimana Pendapat yang Dikuatkan oleh Ibn Hajar Rahimahullah Tapi dia adalah Jembatan tersendiri Sebagai perkataan Al-Qurtubi Al-Jisru Sani Jembatan Kedua Yang fungsinya adalah Mengumpulkan Orang-orang Beriman Disitu Sebelum mereka Masuk Surga Wallah'alam Bisa Baik Adapun perkataan Nabi SAW Antara surga Dan neraka Wallah'alam Bisa Ini Posisinya bagaimana Yang jelas Dia posisinya Antara surga Dan neraka Bisa jadi Seperti disini Disini surga Sini neraka Bisa jadi Jelas Ini kan setelah ini Surga Sebelah sini neraka Jadi antara Sirot Dengan Surga Ada suatu Jembatan yang Merupakan Perantara Surga Neraka Kalau Dilihat Akhirnya Demikian Tapi Persisinya Kita Tidak Tidak Tau Kemudian Pertanyaan berikutnya Kisos 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 di kontor Buat apa Kontoroh Kenapa Kenapa Ada kisos Disitu Kenapa Ada kisos Di kontoroh Ini Ada Ada Beberapa Pendapat Saya tadi Kumpulkan Dari Para Pencara Hadis Hadis Pencara Sahih Sahih Bukhari Di antaranya Ada yang Berpendapat Bahwasannya Kisos Disini Adalah Berkaitan Dengan Dia adalah Kelanjutan Kelanjutan Dari Kisos Di padang Mahsyar Di padang Mahsyar Yang belum Selesai Yang belum Selesai Selesai Tapi Untuk Orang khusus Tapi Untuk Sebagian Orang Sebagian Orang Saja Tidak Timbul Pertanyaan Kenapa Tidak Diselesaikan Di padang Mahsyar Timbul Pertanyaan Dibahas oleh Sebagian Ulama Kenapa Tidak Diselesaikan Yang di padang Mahsyar Yang besar Ada pun Yang Sisanya Mungkin Disisakan Di Kontorah Kenapa Karena Kata Sebagian Ulama Karena ketika Seorang sudah lewat Dari sirat Sudah di Kontorah Depan dia ada Surga Ya sudah Dia tinggal Masuk Maka Kemungkinan Besar Dia akan Mudah Memaafkan Sehingga Allah Tunda Ya Allah Tahu Mereka Akan Mudah Memaafkan Ketika itu Ya Kalaupun Dipermasalahkan Ringan Yang penting Sudahlah Cepat Selesai Yang penting Segera Masuk Surga Ini pendapat Sebagian Ulama Karena Mereka Sudah Lega Sudah Lewat Dari Sirat Tinggal Masuk Surga Sehingga Kondisi Kau Muminin Ketika itu Mudah Untuk Memaafkan Ya Mudah Untuk Memaafkan Tentunya Mereka Mereka bilang Kisos disini Pendapat Mereka Kisos disini Umum Jadi Kisos disini Umum Kisos disini Kisos Umum Mencakup Madhalim Di dunia Berkaitan Dengan Berkaitan Dengan Kezoliman Berkaitan Dengan Kezoliman Pada Badan Pada Jasad Harta Dan Harga diri Art Harga Diri Umum Tapi Ditunda Begini Terus Sebenarnya Juga mengatakan Bahwasannya Yang perlu kita perhatikan Terjadinya Kisos Dan ini dinaskan oleh para ulama Kisos di kontoroh Ini bukan berarti Ustaz Nanti kalau ternyata Hitung-hitungan Nanti kembali lagi ke neraka Lempar lagi mundur ke sirot Masuk neraka Tidak Jadi Kisos yang terjadi Di sini Tidak akan menjadikan Mereka mundur lagi Masuk neraka Perhatikan Kisos yang terjadi Di sini Di kontoroh Kisos yang terjadi Di kontoroh Tidak akan menjadikan Seorang pun Akan mundur lagi Masuk neraka Sehingga Allah Memilih sebagian kaum Untuk di kisos di sini Yang kisos tersebut Kalaupun ada Bayar-bayaran Kebaikan Di transfer Itu pun Tidak akan Sampai membuat Kebaikan mereka Habis Sehingga mereka Masuk dalam neraka Jadi Allah tahu Kaum tersebut Allah tahu Kaum tersebut Intinya tidak akan Kembali lagi Ke neraka Jahannam Saya ulangi Yang di Kisos Terjadi di kisos Di kontoroh Adalah kisos Sebagian perkara Yang Tidak menjadikan Seorang akan Bangkrut dengan Kebaikannya Sehingga akhirnya Dia malah menanggung Dosa-dosa Yang lain akhirnya Kembali ke neraka Itu tidak akan terjadi Sudah lewat dari sirot Selesai Makanya dia mengatakan Yakhlusul mu'minun Selesai Selamat Makanya dia mengatakan Yakhlusul mu'minun Muminun kau sudah? Sudah selesai Jadi Kenapa ada kisos Pendapat pertama ini? Pendapat kedua Pendapat kedua Kisos tersebut Untuk Menahan Sebagian Orang-orang kaya Sebagian orang kaya Yang punya harta yang banyak Dalam suatu hadis Nabi SAW Saya bacakan hadisnya Kata Nabi SAW Bukhari Aku berdiri Di Pintu surga Kemudian Kata Nabi SAW Aku berdiri di pintu surga Setelah lewat sirot Kemudian antara kontorah Nabi maju ke depan Surga Kemudian berkata Kum tu'ala babil jannah Aku berdiri di depan surga Fakana amata Mandakhalahal masakin Dan kebanyakan yang masuk surga Adalah orang miskin Wa ashabul jaddi mahbusun Kata Nabi SAW Wa ashabul jaddi mahbusun Mahbusun Kata Nabi SAW Dan Orang-orang pemilik harta Tertahan Para pemilik harta Halab memilih harta Tertahan Sehingga Mereka akan masuk surga Akan masuk surga Masakin lewat daripada sirot Mereka pasti masuk surga Tapi mereka tertahan Sehingga Kita dapati bahwasannya Kenapa mereka tertahan Karena Harta mereka mungkin banyak Sehingga mereka tidak memiliki Hak-hak Orang-orang miskin Karena seorang Kalau semakin memiliki harta banyak Hak orang miskin Semakin banyak dari dia Hak orang miskin Semakin banyak Dari hak kerabatnya Semakin banyak Yang dia pegang Hak tetangganya yang miskin Dia juga bertanggung jawab Maka orang semakin Harta banyak Dia harus semakin pandai mengolah Karena hak-hak orang-orang Yang kekurangan Orang miskin Fakir miskin Dan macam-macam Banyak yang dia tanggung Kalau dia tidak pandai Melihat-lihat apa kewajibannya Akhirnya dia tertahan Tertahan di Di sini Sehingga masuk dulu Orang-orang miskin Terlebih dahulu Ke dalam surga Nabi beri di pintu surga Nabi lihat orang miskin Sudah pada masuk Orang kaya Ternyata masih di Kisos Di Kontoroh Ini pendapat kedua Pendapat ketiga Ini pendapat Syekh Huthimin Rahimahullah Bahwasannya Kisos tersebut Kisos di Kontoroh Tidak sama Dengan Kisos Di Padang Mahsyar Kisos tersebut Mungkin harus menanggung Pendapat 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 Seperti beliau Karena orang-orang Dibersihkan dari penyakit Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati Saya bacakan hadis yang secara lengkap Ikhwan dan Kisos tersebut Ini bukan berkaitan dengan Al-hal Dosa Tapi berkaitan dengan Kebersihan hati Dan ini menguatkan pendapat Syekh Huthimin Rahimahullah Karena dalam riwayat Disebutkan sebelum Disampaikan hadis ini Salah seorang proyek Menyebutkan ayat ini Bahwasannya Kami bersihkan Dari dalam mereka Kedongkolan Kejengkelan Seperti ini Kita kembali Ini menguatkan Mendapat Syekh Huthimin Rahimahullah Bahwasannya yang dimaksud Dengan dibersihkan Dikontorah Dibersihkan Adalah Adalah penyakit-penyakit hati Karena Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa naza'na Ma fi sudurihim Min ghilin Tajrimin tahtihimul anhar Dalam ayat yang lain Naza' ma fi sudurihim Min ghilin ikhwanan Ala sururimu taqabilin Ada dua ayat yang mirip Seperti ini Yaitu kami bersihkan Hati-hati mereka Dari penyakit hati Wa naza'na Kami cabut Yaitu artinya kami cabut Kedongkolan Apapun penyakit hati Dari dada mereka Dari dada-dada mereka Kenapa bisa demikian ikhwan Karena Namanya surga Tidak bisa ditempati Kecuali orang yang bersih Dari dosa-dosa Dan dari penyakit hati Dibersihkan dulu Kalau belum bersih Tidak bisa masuk surga Kalau tidak bersih Tidak bisa masuk surga Makanya dibersihkan dulu Hati-hati Mereka Agar mereka bertemu Ikhwanan ala surimu taqabilin Mereka dalam surga Biar saling ketawa ketiwi Ngobrol-ngobrol diantara mereka Tidak ada satu kata-katapun Yang menyakitkan hati Tidak ada dendam Sama sekali Allah bersihkan Allah cabut semua Hati-hati mereka Kalau ada masalah diantara mereka Mereka diselesaikan ketika itu Diselesaikan dengan cara Allah Di Kantarah Diselesaikan di Di kantarah Makanya ketika penghuni surga Masuk dalam surga Apa kata para malaikat Salamun alaikum Ya Tiba-tum Fadukhuluha khalidin Salamun alaikum Wa qala lahum khazanatuhah Salamun alaikum Tiba-tum Fadukhuluha khalidin Wasiqalladhin attaqaw rabbahum Ilal jannati zumara Kata Allah Orang-orang Puhuni surga Digiring menuju surga Itu dari kantarah Menuju surga Hatta idha ja'uha Wa futihat abu-abuha Tadkala mereka Masuk tiba di pintu surga Kemudian dibukalah Pintu surga Wa qala lahum khazanatuhah Para penjaga surga berkata Salamun alaikum Tiba-tum Keselamatan atas kalian Tiba-tum Kalian bersih Tiba-tum itu baik bersih Fadukhuluha khalidin Masuklah kalian ke dalam surga Dengan kekal abadi Jadi bersih Dosa-dosa dibersihkan Hati mereka juga bersih Baru mereka Boleh masuk Surga Ini pendapat Allah SWT Pendapat Syekhul Thaymin Yang Yang lebih kuat Jadi Tadkala sudah dibersihkan Masih ini berdiri Penyakit hati Maka diizinkan mereka Untuk masuk Surga Baik Ketika masuk surga Tidak bisa masuk ke surga Siapa dulu yang buka pintu surga Nabi SAW Kata Nabi Aku pun mendatangi Pintu surga Aku minta dibukakan Maka malaikat Penjaga surga Menangatakan Siapa Anta Kata Rasulullah Muhammad SAW Kata penjaga surga Memang kami diperintahkan Untuk membukakan pintu surga Untukmu Dan tidak kepada sebelummu Maka dibukakan pintu surga Jadi Bagaimana kita pernah jelaskan Masalah syafaat Pada pertemuan sebelumnya Bahwasannya diantara Syafaat spesial Nabi SAW Yang tidak dimiliki Nabi-Nabi yang lain Di antaranya dua Yaitu syafaat ketika Di Al-Mawqif Di Padang Mahsyar Syafaatul Uthma Agar Allah segera datang Memulai Memulai persidangan Ya orang sudah gelisah Matahari jarak satu mil Allah belum datang Untuk mulai persidangan Maka Nabi yang kasih syafaat Disitu manusia semua butuh Kepada Nabi SAW Kalau tidak Kalau Allah tidak muliakan Nabi Maka tidak mulai persidangan Kapan sampai kapan menunggu Yang kedua Di antara syafaat spesial Milik Nabi SAW Ketika masuk surga Orang semua sudah selesai Pengen masuk surga Tunggu Rasulullah SAW dimuliakan lagi Oleh Allah SWT Ketuk pintu surga Baru kemudian surga dibuka Baru kemudian Nabi masuk Kemudian baru yang lainnya Boleh masuk Ya Karena Syafaat dari Nabi SAW Kemudian Uthina fidukil jannah Disini masuk dalam surga Setelah itu Nabi bersabda Perhatikan Fawalladhi nafsu muhammadin biadihi Demi Zat yang jiwa muhammad Berada di tangannya La ahaduhum ahda Biman zilihi fil jannah Minhu biman zilihi Kana fit dunia Sungguh seorang Lebih mudah untuk Masuk ke Masuk ke Rumahnya di surga Daripada rumahnya di dunia Artinya gampang ini Kalau seorang pulang Turun dari bandara Pergi ke rumahnya Ini mudah Kan dia tahu jalan-jalannya Jadi dia tahu Belok sini Belok kanan Kata Nabi Kalau di surga Dia lebih tahu lagi Oh lewak sini Dia lebih ngerti Daripada kalau pulang Ke rumahnya di dunia Kenapa bisa demikian Sebenarnya mengatakan Karena ketika dia Di alam barzah Selalu dinampakkan Pagi dan sore Tempatnya di surga Sebagaimana pernah kita jelas Dalam hadisi Yang panjang Sampai akhirnya Dia mengatakan Ketika di alam barzah Dinampakkan bagaimana Istananya di surga Kemudian dia berkata Rabbi akim isha'ah Ya Allah segera tegakkan Hari kiamat Dia ingin segera masuk gas Karena dia sering lihat Dia tahu tempatnya di mana Dia tahu tempatnya di Di mana Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Dalam Al-Quran Para ulama menyebutkan Dua ayat yang berkaitan Dengan ini Bahwasanya Mereka mudah untuk masuk Menemukan rumah mereka di surga Daripada rumah mereka di dunia Kenapa? Karena Allah yang kasih Petunjuk ya Ini kata Di antara dalilnya Yang mudah menemukan Menemukan rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala Di antara dalilnya Yahdihim rabbuhum bi'imanihim Inna ladhina amanu amilu salihat Inna ladhina amanu Amilu salihat Yahdihim rabbuhum bi'imanihim Tejirimin tahtihimul anhar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Yahdihim rabbuhum bi'imanih Maka Allah akan beri petunjuk kepada mereka Dengan iman mereka Di surga Tejirimin tahtihimul anhar Yang dimana Mereka akan sampai ke surga Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Ini di antara ayat yang menunjukkan Akan hadis ini Di bicara juga Wa yudhihiluhumul jannah Dalam surat Muhammad Wa yudhihiluhumul jannah Arrafaha lahum Arrafaha lahum Ini surat Muhammad ayatna Kata Allah Allah masukkan mereka ke dalam surga Arrafaha lahum Allah kenalkan mereka surga tersebut Dimana rumahnya Allah kenalkan Sehingga ketika mereka masuk Langsung mereka tahu dimana rumah Rumah mereka Subhanallah Taib Ketika mereka masuk ke dalam surga Tadi setelah Nabi S.A.W. memberi syafaat Kemudian Mereka masuk ke dalam surga Maka Nabi S.A.W. berkata Dalam sahib Bukhari Dalam hadis Abu Hurair Rasulullah S.A.W. bersabda Tidaklah ada seorang masuk surga Kecuali dinampakkan bagi dia Kaplingnya di neraka Seandainya di dunia dia berbuat keburukan Dia akan masuk di kaplingnya di neraka tersebut Buat apa? Dia semakin bersyukur Ketika saya belum masuk surga Belum masuk rumahnya Tuh Allah perlihatkan Tuh Atau malaikat perlihatkan Tuh Tempatmu di neraka Dia lihat bagaimana ngerinya tempatnya di neraka Bagaimana azabnya akan menimpanya Bagaimana Diperlihatkan Kalau kau dulu di dunia buruk Tempatmu di situ Bukan di sini Tempatmu di situ Bukan di sini Buat apa? Lias dada syukuran Agar dia semakin bersyukur Ya Allah Bersyukur Nikmat yang Allah berikan kepada dia Setelah dia melihat sirot Lihat neraka Selamat Bersyukur Kemudian setelah mem masuk surga Diperlihatkan tempatmu dulu di sana Kalau kau ternyata buruk Maka dia tambah bersyukur Kemudian juga kata Nabi Dan tidaklah Seorang pun masuk neraka Kecuali sebelum masuk neraka Diperlihatkan tempatnya di surga Tuh tempatmu di surga Istana indah Mungkin ada isinya Bidadari yang lainnya Seandainya kau di dunia Berbuat kebaikan Sabar Menahan hawa nafsmu Tidak asal melampiaskan Apa yang ada di hatimu Kau bisa menundukan pandanganmu Kau bisa menjaga kemaluanmu Kau bisa mengunaikan hak-hakmu Dan kewajibanmu Dan seterusnya Kalau kau bisa menahan diri dulu Kau akan mendapatkan istana di surga Ketika dia lihat Sebelum masuk neraka Itu harusnya dia dapatkan Maka dia semakin menderita Kata Nabi Agar dia semakin Menyesal Hasrah Menyesal Puhuni neraka sudah masuk Di tempatnya masing-masing Dan tentu yang pertama masuk Adalah umat Muhammad SAW Dalam surga Ketika semua sudah menempati tempatnya Dari hadis Ibn Umar RA Apa kata Rasulullah SAW Kalau penghuni surga sudah sampai kepada surga Penghuni neraka sudah menempati Kaplingnya masing-masing Kemudian kematian tersebut Dihadirkan di antara surga dan neraka Artinya penghuni surga bisa lihat Penghuni neraka bisa lihat Bagaimana caranya Allah Alam Biswa Mudah Zaman sekarang aja kita bisa visual Kita bisa berzooman Zaman Di sana nanti Gimana Allah Alam Pita Tidak tahu alam akhirat seperti apa Artinya didatangkan kematian tersebut Dalam sebagian riwayat Datang dalam bentuk Hayat Qabsh Yaitu dalam bentuk Domba Dihadirkan kematian tersebut Dalam bentuk domba Jadi ini adalah Allah SWT sangat mampu Menjadikan suatu yang Abstrak menjadi konkret Apalagi memang asalnya dia konkret Kematian ya Konkret atau abstrak Ada pembahasan dikarenan para ulama Tapi intinya Jangankan yang abstrak Yang konkret Di dalam bentuk Konkret yang lain Sedangkan yang abstrak saja Bisa Allah datangkan Dalam bentuk Konkret Seperti Amal soleh datang Dalam bentuk Manusia yang tampan Dalam Dalam alam barzah Kemudian juga misalnya Al-Quran datang Dalam bentuk Gomahmatan Awan Datang Sodakah datang Dalam bentuk Yang menaungi seorang Pada hari Kiamat kelah Amal soleh ditimbang Dalam bentuk Sesuatu yang bisa ditimbang Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala Dini kematian didatangkan Dalam bentuk Domba Hatta yuja'ala baina Al-jannah Kemudian Letakkan antara surga dan neraka Suma yuthbah Kemudian Disembeli Dalam liga disebutkan Apa kalian mengetahuinya? Semua orang mengetahuinya Semua orang mengenal kematian Kita semua Akan merasakan kematian Dan semua orang Yang sudah meninggal Sudah pernah merasakan kematian Penghuni surga seluruhnya Tahu kematian Penghuni neraka Semuanya tahu kematian Kalian kenal ini kan? Siapa ini? Semuanya kenal Kemudian disembelih Kemudian ada yang penyeru Berseru ketika itu Malaikat atau yang lainnya Kemudian ada suruan Ya ahlal jannati la maut Wahai penghuni surga Tidak ada kematian Ketika mendengar Tidak ada kematian Penghuni surga Sangat gembira Luar biasa Sangat gembira luar Tidak ada kegembiraan Seperti itu Ya sangat gembira Kenapa mereka tahu Kenikmatan mereka abadi Tidak ada kematian Ya La yabaguna anha hiwala Mereka tidak mau berubah Di atas kenikmatan Tidak ingin dipindahkan Ini sudah kenikmatan luar biasa Ketika mereka tahu Kematian berarti mereka akan abadi Kita di dunia Mau kita mau kaya raya Mau rumah banyak Mau mobil banyak Mau apa-apa banyak Kita apa aja Masih khawatir Semakin tua Semakin tua Semakin peot Semakin keriput Semakin menuju kematian Ada pun sudah di surga Kematian disembelih Selesai Betapa bahagianya Penghuni surga ketika itu Kemudian dikatakan juga Kepada penghuni neraka Waya ahlan nari la maut Wahai penghuni neraka jahannam La maut Tidak ada kematian bagi kalian Faya zdadu ahlul jannati Farohan ila farohihim Maka ketika dikatakan Tidak ada kematian lagi Penghuni surga semakin bertambah Tambah kebahagiaan mereka Waya zdadu ahlin nari Huznan ila huznihim Maka penghuni neraka semakin sedih Yang bertambah-tambah kesedihannya Wa anzirhum yaumal hasrati Idh kudhiyal amru Wahum fi ghaflatin Wahum la yu'minun Di antaranya tafsiran ayat ini Wa anzirhum berilah peringatan Kepada mereka Yaumal hasrah Hari penyesalan Itu ketika Kematian disembelih Di antara Penghuni surga Penghuni neraka Penghuni neraka Menyesal luar biasa Sebelum kematian disembelih Mereka masuk neraka Terutama orang kafir Mereka masih berharap Ada suatu saat Mereka akan dikeluarkan Mereka masih berharap Rahmat Allah SWT Tapi ketika Kematian disembelih Selesai urusan Selesai urusan Maka semakin bertambah Penyesalan mereka Coba dulu saya begini Coba Dan itu semakin menambah Kepiluan hati mereka Mereka selain disiksa Dari sisi Fisik Mereka juga disiksa Dari sisi kepiluan hati Seperti ketika mereka melihat Kematian disembelih Di hadapan Di hadapan mereka Sehingga mereka akan Kekal abadi Disiksa dalam neraka Jahannam Inilah Ikhwan dan akhwat Yang dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala Yang berkaitan dengan Kontorah Setelah itu Kita akan bicara tentang Masalah surga Dan neraka Tapi saya rasa Karena supaya materinya Satu paket Saya rasa sampai disini dulu Kaitan kita tentang Masalah Kontorah Sampai disini Saya kajian kita Insya Allah Kita lanjutkan Pada pertemuan berikutnya Masjid tentang Surga atau neraka Wallahu ta'ala Alhamdulillah Demikian saja Subhanahu Allah Bi hamdik Asyadu ala ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih